Halo guys kembali lagi jadi video kali ini saya bakal menjelaskan tentang ini ya masih di beat deluxe lagi guys jadi minggu kemarin sudah saya bikinkan tutorial yang itu ya retrofitnya dan perkabelan juga beberapa bulan yang lalu juga masalah perkabelan disini juga sudah saya bikinkan guys nah untuk sekarang ini bakal saya jelaskan tentang saklar PNP nya ya menggunakan ini saklar Revo sama pass beam nya yang seperti ini yang ada pass beam nya seperti ini guys dan ini menggunakan pass beam yang 4 pin ya saya lepas dulu agak keras nih nah jadi untuk saklarnya menggunakan saklar yang 4 pin terus untuk saklarnya pakai saklar Revo ini juga 4 pin ya disini oke dan ini relay nya guys sekarang saya akan jelaskan untuk ini ya jalur-jalurnya apa aja kemana aja penyembungannya jadi ini memang saya sengaja untuk tidak dibungkus dulu guys biar bisa saya jelaskan ya dan ini soketnya yang ke relay sana tuh oke langsung aja kita mulai dari mana nih ya ini begini nih ya nah pas beam nya disini yang tulisan pass begini terus ini saklar Revo nya begini nah dari sini dulu ya untuk posisi oh ya guys untuk ini yang perlu kalian perhatikan adalah posisi kabel jangan warna kabel ya karena bisa saja warna kabel yang kalian pakai berbeda dengan warna kabel yang saya pakai guys jadi perhatikan untuk posisi kabel masing-masing disini nah untuk saklar Revo nya posisinya seperti ini saya balik seperti ini nah disini ada kabel merah sama biru pokoknya samping kanan sama samping kiri ya ini di jemper guys dijadikan satu dijadikan satu jalur mana nih sini nah ini dia nih itu kan jadi satu jalur saya jadikan kabel warna oranye di dua jalur kan juga nih dua jalur kabel oranye kesini ini satu kabel ini nanti ke sweet frame guys satu kabel pokoknya ini ya yang kabel warna oranye pokoknya nggak ada sambungan apa-apa nih seperti ini satu kabelnya lagi ini tersambung ke jalur bagian soket pas bimnya ke sini nih nah kabel warna biru ini bisa perhatikan tuh ya posisinya kabelnya ada di sini nih soket pas bimnya seperti ini posisinya tuh ini ya oke ini adalah jalur bagian standby 12 voltnya guys nantinya ini ke sweet frame nanti ya 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 nantilah saya jelaskan ya yang ini ya saya jelaskan sekarang guys ini nanti sambungkan ke sweet frame untuk sweet frame nya itu warna hitam garis biru kalau nggak salah ya pokoknya disitu ada kabel warna hitam lah di sweet frame ini sambungkan kesana atau ya ke plus kontak juga bisa guys pokoknya ini harus dapat standby 12 volt ketika kontak on gitu ya jadi disini saya sambungkan ke sweet frame untuk kabelnya warnanya warna hitam pokoknya pokoknya di sweet frame itu ada dua jalur hitam sama hijau lah kalau nggak salah ya hijau garis juga ya pokoknya yang warna hitam lah untuk yang ini ya penyambungannya oke jadi berarti jalur merah sama biru ini yang samping kanan samping kiri sudah saya jelaskan oke lanjut posisi saklar revo seperti ini saya balik seperti ini nah untuk kabel warna hitam disini ini saya sambung jadi kabel warna kuning tuh hitam dipanjangkan jadi kabel warna kuning satu cabang aja nih ya nggak berdua cabang satu cabang dia tersambung ke bagian sini oh kesini ke soket ini langsung ya ini persenja guys nanti ya ketika di on kan senja hidup ini ke relay nanti kesana ya jadi perlu kalian ingat bisa diperhatikan ini kabel kuningnya ke soket ini nanti pokoknya nyambungnya ke relay sana tuh nanti bakal saya jelaskan ya oke kabel kuning sudah selesai tinggal satu kabel merah biru sudah hitam sudah tinggal satu warna kuning disini nah oh iya perhatikan ya untuk posisi kabelnya yang jadi orang yang warna hitam barusan ini posisi kabelnya disini saklar reponya seperti ini nah sekarang kabel warna kuning posisi kabel reponya seperti ini saya balik seperti ini kabel warna kuning masuk ke sini jadi dua jalur lagi guys nih dua jalur saya jadikan kabel warna merah nah kabel warna merah yang satunya ini tersambungnya ke sini ke soket ah kesini nih ke sini pokoknya ya ke soket yang tiga pin lagi nih kesini ini juga ada dioda tapi saya jelaskan nanti aja satunya lagi kan ada dua jalur nih warna merah dia tersambungnya ke soket pas bimnya ini kabelnya tersambung ke kabel warna hitam ini merahnya nih nah yang ini ya ini merah jadi warna hitam kabelnya kesini ke posisi soket yang disini untuk pas bimnya disini nih nah jadi nyembungnya kesini oke selesai untuk di bagian jalur yang ini ya nah sedangkan yang ini ini tinggal satu jalur yang belum saya jelaskan untuk kabel warna kuning posisinya disini ini nggak dipakai nih jadi ini nggak dipakai guys biarin aja seperti ini sekarang tinggal kabel warna merah ya nah untuk kabel warna merahnya ini dia saya jalurkan saya panjangnya kabelnya jadi warna biru nah warna biru masuk ke sini ke soket yang tiga pin yang disini nah jadilah tiga pin kesini ya untuk soketnya sedangkan untuk antara kabel yang warna merah dengan warna biru ini ini yang warna merah ini untuk jalur lampu utama nantinya guys yang ke untuk menghidupkan relay yang disana lah fungsinya sedangkan yang warna biru ini pas bimnya ini kuning untuk senja nantinya oke ya saya jelaskan untuk masalah diodanya jadi jadi dari kabel warna biru ke warna merah ini ada dioda yang mana di sini ada kaki diodanya yang garis putih sama tidak ada garis putih ya jadi yang biru yang tidak ada garis putih yang garis putih yang ke merah sini nah seperti itu untuk posisi diodanya ya oke sampai disini saya jelaskan untuk saklar PNP nya ini udah selesai ya sekarang lanjut ke bagian relay nah untuk relay nya ini dia nih saklar tiga pin nya nih guys jadi ini disambung kesini jadi kalau kalian perlu mengingat jalur-jalur ini kemana aja deh ya yang yang pokoknya yang saya jelaskan tadi kalau masih nggak ingat nggak paham bisa diulangi video ini kemana aja penyambungannya oke sekarang mulai dari kabel kuning dulu kabel kuning lanjut ini jadi warna kabel warna kuning juga ya dia kabelnya kesini warna kuning terus ini tidak nyambung ke relay guys tuh langsung melewati aja melewati relay ini ya kesini nih kabel warna kuning ke soket yang menuju ke bilet ini jadi warna kuning ini plus lampu senja tuh kabel kuningnya ya nah oke selesai lanjut kabel warna biru ini jadi kabel warna biru juga tuh di tengah ke sini kabel warna birunya tidak nyambung ke relay ini langsung kesana tuh juga melewati juga ke sini nih kabel warna birunya nah sudah selesai ya tinggal kabel warna merah nah untuk kabel warna merah di sini ini juga kabel warna merah larinya keluarnya merah juga ya ke sini ke kaki relay guys dengan kode berapa ini ya kaki relaynya pokoknya sebelah sini saya coba lepas relaynya ya ke kaki relay dengan kode 86 berarti ya kode 86 untuk kabel warna merah yang dari sakla sana tuh nah nanti ya relay on guys kalau seperti ini sedangkan untuk kaki relay dengan kode berapa ini ya bentar guys kurang kelihatan kode 30 kode 30 posisinya di sini nih posisi relaynya begini kan penyambungannya agak kurang fokus guys fokusnya kurangnya nah begini relay dengan kode 30 ini nyambungnya ke plus aki langsung nah ini dia nih kabelnya ke plus aki langsung tapi lewat views dulu lewat screen dulu guys ini untuk pengamannya ya nah lewat screen dulu kesinilah tuh ini ke plus aki langsung kesana oke lanjut jadi ini sudah dijelaskan ini juga sudah dijelaskan kesana larinya kan penyambungannya sedangkan untuk kaki relay yang ini ini dengan kode berapa ini ya 85 ya dengan kode 85 ini ke ground guys atau ke rangka motor nah ini dia nih ini nanti ke rangka motor suka nggak fokus ya ya pokoknya ini nih ke rangka motor dan ini bercabang juga ini ke minus bilet nantinya tuh sini guys ini ke minus bilet ya warna hijau ini ground guys atau rangka guys ini larinya ke minus bilet nantinya tuh nah hijaunya di sini oke sedangkan satunya lagi terakhir untuk kaki relay yang ini dengan kode berapa ya kode 87 guys ini larinya ke plus bilet ya ke plus lampu utama plus biletnya kesini ke soket ini nah kaburnya itu warna merah ya tuh bisa diperhatikan jadi jadinya disini ada soket disini empat pinnya jalurnya saya pasang dulu soketnya nih apa relaynya ini guys nah ini saya coba jelaskan ini dia nih warna-warna kaburnya jadi hijau ini ground warna biru ini dim ya kuning ini plus lampu senja sedangkan merah ini plus lampu utama atau biletnya plus bilet oke selesai finish untuk penjelasan saklar-saklarnya ini sekarang kita akan coba teskan ke ininya guys ke biletnya ya ini udah selesai nih kok suka nggak fokus ini ya nah ini dia guys untuk biletnya yang baru itu saya selesaikan ya jadi memang minggu-minggu ini apa ya kebanyakan bit deluxe makanya ini pembahasannya masih di bit deluxe ini karena memang udah berapa kali tuh ada 5 kali yang kayaknya udah 5 proyek bit deluxe ini secara berturut-turut nah itu kondisinya seperti ini blower ya blower ini nyambungnya ke senja ini pokoknya kalau masalah perkabelan di biletnya ini kalian bisa mengikuti video saya yang beberapa bulan yang lalu itu ya udah saya jelaskan masalah perkabelannya dan kalau masalah retrofit ini juga kemarin 2 minggu yang lalu ya videonya yang saya jelaskan masalah retrofitnya oke sekarang kita coba untuk fungsi saklarnya guys kita buktikan nah soketnya ini 4 pin ya oke saya jelaskan dulu di bagian sini ini dia tuh karena ada kabel warna biru ini pas beam ini kuning ya plus lampu senja ya terus merah ini plus biletnya hitam ini ground atau rangka minus biletnya ya yang mana kita disini jadinya jadi warna hijau guys jadi bukan hitamnya jadi hijau ini nyambungnya ke hitam yang disini oke saya sambungkan tuh biru ke biru kuning ke kuning merah ke merah hitam ini mana nih saya angkat ya tuh hitam ini ada hitam juga lagi yang ke blower nih ya tuh akan makanya bercabang 2 disini jadinya ke warna hijau ke sana oke sekarang kita akan coba nyalakan biletnya guys ya ini ke plus aki ya jadi ya ini langsung aja guys yang plus aki langsung ke plus kontak juga disini yang disini juga satukan juga ya karena ini rangkaiannya bukan di motor karena hanya untuk pengetesan aja tapi kalau untuk di motor ini ya jadinya terpisah ya ini ke plus aki langsung yang ini ke plus kontak atau ke switch frame nantinya oke yang groundnya ini jadi jalur ground ini cuma satu cabang aja ya jadi yang udah dari bilet sama kali ini udah kesini oke gunakan power supply ini minus ini plus sekarang kita coba saklarnya dari pas beam dulu ini bisa didengar suaranya ya eh copot 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 guys pantasan gak nyala oke kita coba tuh udah tersambung ya seperti itu dari pas beam dulu kita coba oke pas beam berfungsi dengan baik mungkin saya hadapkan begini aja guys nah kita coba nyalakan senja tek gini tuh senja hidup guys sini ke tengah ya kalau lampu utama bilet dorong lagi kesini nah hidup kok agak delay ini ya oh ini ya ininya agak lambat nih ya tuh mainnya kurang enggak sih enggak delay sih ya oh iya kurang ini kurang mapan guys nyoloknya guys makanya agak delay oke pokoknya ini udah berfungsi semua ya nah ini nih ini soket apa gimana ya mungkin saya ganti aja lagi soketnya padahal ini yang ori guys yang ori honda mungkin ininya nih kurang masuk soketnya memang agak berat nih masuknya kesini oke ini for fungsi pas beam juga fungsi senja fungsi lampu utama fungsi dimnya tuh jadi kalau untuk yang dim keatas ini ini harus nyala dulu biletnya tapi kalau yang ke bawah ini langsung pencet gini langsung hidup guys gitu senja pas beam udah udah fungsi semua ya jadi seperti itu guys untuk pemasangan saklar pnp untuk ke bilet untuk di deluxe ya habis ini bahkan saya jelaskan saklar pnp juga saklar fixen untuk ke variolet new gen 2 sama gen 1 nantikan aja videonya ya jadi pembahasan kali ini videonya mungkin saya lebih fokuskan ke saklar-saklar aja lah ya karena untuk pemasangan pemasangan bilet udah banyak tuh oke jadi seperti itu guys semoga kalian paham tentang apa yang saya jelaskan sampai sini aja kita ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati